Halo semuanya, selamat datang kembali di BNMH Tentu YouTube Channel, dan kali ini kita masih di pembahasan tentang analisa ternical. Mungkin sebagian dari Anda juga sudah beberapa kali ada yang komen dan juga ada yang sudah kirim DM ke saya, kok nggak bahas bandar mologi lagi, dan lain-lain. Ya memang kesannya kayak kurang cocok ya buat saya, yang mungkin Anda lebih kenal saya dari buku-buku saya yang berjudul The Talk of Bandar Mologi atau Bandar Mologi First Technical kayak di sebelah sini, yaitu empat buku yang saya panjang semua, mempunyai lemar kaca gitu kan. Nah mungkin sebagian dari Anda kenal saya dari buku-buku seperti itu, dan mungkin ekspektasi Anda, saya akan lebih banyak membahas bandar mologi di pada ternical. Kenapa saya lebih fokus ke ternical satu, memang channel ini kan kalau saya mau ngejar target, sebenarnya semua bisa saya kontenin. Ya karena saya itu udah lewatin di market 9 tahun, saya udah ngerasain dari fundamental dasar, technical, broker summary, type reading, sampai pada kondisi terakhir yang saya udah kuasain, yaitu analisis dari pergerakan arus dana gitu ya. Cuman kalau di konten bandar mologi itu nggak susah buat saya, cuman saya berharapnya kalau bisa, dan memang sudah saya jalankan selama ini, saya maunya saham-saham yang memang saham bandar mologi bisa diulas, dan kalau bisa saya ikut di dalamnya. Karena kalau menurut saya pribadi ya, kalau seseorang yang mana-mana ahli di bidangnya, dia nggak perlu membahas yang udah lewat, tapi bahaslah yang sudah atau sedang dia jalankan, itu akan jauh lebih baik. Jadi kalau kayak dulu kan saya pernah bikin video tentang trading modal broker summary, atau ngikutin buyback ya kalau nggak salah. Sahamnya saya ingat tahun 2021 kalau nggak salah, sahamnya SCMA saya ada kasih lihat ke Anda, bagaimana saya ngikutin pergerakan broker yang konsisten beli, dan saya ikut beli, saya kasih lihat hasil tradingnya ke Anda. Saya kira itu akan jauh lebih bagus. Jadi bener-bener perlihatan kepada Anda semua bahwa saya nggak cuma bisa teorinya doang, tapi bener-bener saya ikutin, dan harapannya juga dengan cara seperti itu, Anda kalau misalnya ada yang kurang ngerti dari apa yang saya jelasin di video itu, dan ketika mau ditanyain, saya juga bisa jelasin lebih gampang, karena sudah ada pengalamannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas gitu-gitu ya, dan saya udah ikutin trading sahamnya, itu akan jauh lebih gampang kalau saya mau jelasin buat Anda semua gitu. Sebenarnya kalau cuma mau bahas yang udah lewat, nggak gampang, cari aja broker summary apa dibahas menjadi. Cuman saya pikir itu nggak cocok ya, kesannya kayak nguber konten banget, dan jadi saya pikir saya ke-technical karena memang penggunaan analisa teknical lebih banyak, saya sementara cuma bantu dengan data chart, kalau soal panemologian nanti aja kalau dapet contoh sahamnya dan saya bener-bener ikut dalamnya, itu akan jauh lebih baik lah, pikir saya gitu aja. Jadi untuk sementara, walaupun mungkin beberapa daya Anda agak kecewa gitu ya, wah nggak bahas panemologi, untuk sementara ini ya mau nggak mau, karena memang saya pikir lebih baik saya ikuti dulu. Nah, jadi sementara kalau Anda maunya yang teori doang atau yang coba saya udah lewat doang, ya edukator lain banyak lah gitu. Kalau saya sih maunya kalau bisa saya ikut dulu sampai semuanya terjadi dan ada buktinya. Jadi nggak cuma ngomong, tapi ngomong berdasarkan apa fakta yang udah lewat. Walaupun ujung-ujungnya emang udah lewat, tapi setidaknya omongan tersebut terbukti. Gitu aja. Karena kalau saya pribadi nggak tahu suka teori yang nggak ada hasil ininya, nggak ada bukti konkret bahwa itu works atau enggaknya. Itu kalau menurut saya. Gitu ya. Oke, berbadi cukup panjang. Saya di video kali ini, saya berbagi aja tips sederhana saya, top trick sederhana saya dalam analisa teknikal, menggunakan indikator yang boleh bilang basic banget, tapi lumayan works pada waktu saya awal-awal masih belajar analisa teknikal. Ini saya buat untuk menuhi DM-DM di Instagram. Mereka mengatakan, Pak, saya masih pemula, ada tips untuk analisa teknikal yang gampang atau enggak. Saya akan coba bagikan dan konsep-konsepnya, termasuk penerapannya bagaimana. Nanti akan kita coba komparasikan dengan beberapa indikator lain. Dan mudah-mudahan hasil akhirnya Anda ngerasain yang sama seperti saya, yaitu indikatornya gampang. Dan di sini kita menggunakan kombinasi dua indikator, yaitu parabolic stop and reverse, kalau enggak salah ya, pokoknya PSAR lah, saya lupa nama lengkapnya, dan Bollinger Bands. Ini sebenarnya ada di buku saya yang berjudul mahasiswa investor, cuma waktu itu, karena masih pertama kali nulis, mungkin saya rasa kurang lengkap lah isinya. Saya coba lengkapi di video ini. Oke, kita mulai share screen aja langsung. Nah, ini dia. Saya ambil contohnya saham telkom ya ini ya. Sebentar. Ya, betul. Ini saham telkom. Dan di sini kan Anda lihat, saya udah bikin garis kuning gitu ya. Untuk menggambarkan, tujuannya apa ya? Untuk menggambarkan bahwa trendnya naik gitu. Kalau soal bikin super resistance, saya coba aja yang sederhananya. Anda cari dulu trendnya udah kelihatan berjalan nih. Kayak di sini kan telkom kan sebenarnya sideways waktu 2021 ya. Buat yang ingat artikel saya, Market Outlook 2021 Market Sideways, ini telkom salah satunya yang bikinnya juga, karena bobotnya gede kayak HSG. Nah, kalau kita mau ukur super resistance sideways mah gampang. Cari aja satu level harga yang dua kali, nggak bisa tembus. Tapi kalau misalnya trendnya udah naik atau udah turun, itu juga sama sih sebenarnya titik pantul, tapi kalau saran dari saya, atau let's say versinya saya, itu menentukan garisnya bagaimana. Nah, di sini saya udah buat, di sini kan trendnya telkom udah mulai naik kurang lebih dari 6 Juli 2021 ya. Dan naik terus sampai sekarang. Lebih tepatnya 1 April. Ini video saya buat di tanggal 2 April. Sabtu. 1 April itu Jumat. Untuk trend keseluruhan naik. Kalau membuat support saya biasanya, kalau udah trend terjadi, saya akan cari 2 titik pantul juga. Minimal 2, saya nggak cari banyak-banyak. Ini saya coba cari tools untuk nandain. Ini aja deh, Eclipse ya. Nah, jadi saya biasanya buat di sini. Ini titik pantul pertama, gitu ya. Saya tunggu adanya titik pantul kedua, baru saya tarik garisnya. Bisa di sini, atau kebetulan di sini juga, untuk identifikasi trend. Gitu. Jadi, setelah titik pantul 1 dan titik pantul kedua udah ketemu, udah, tarik trend lain aja. Biasanya, kalau memang Anda percaya nih, bahwa trend itu kalau berjalan terus, nggak usah cari titik ketiga, titik keempat, akan nyambung dengan sendirinya. Dan ini memang hasil akhir yang terjadi saat Telkom ini ya. Cuman kalau kita bikin trend lain, mungkin lebih terkesan kayak nunggu trend udah jadi, baru entry. Ya, agak telat ya. That's why saya keluarin video untuk edukasi menggunakan Bollinger Bands dan PSAR ini. karena ini cukup cocok untuk mereka yang suka swing trading dan ya menurut saya work lah. Kalau nggak work, saya nggak ajarin gitu aja. Saya udah umpetin dari tadi, kita munculin aja di sini. Ini Bollinger Bands-nya dan ini PSAR-nya. Kayaknya mesti ganti warna ya, PSAR-nya. Kalau nggak, Anda mungkin bingung-bingung juga nih. Nanti nggak bisa di setting. Yaudah deh, kita lanjut aja. Oke. Nah, penting Anda ngerti lah PSAR itu yang titik-titik ini. Untuk Bollinger Band yang tiga garis, merah, biru, gitu. Jadi, kalau saya biasa bilang gini, kalau Anda suka bikin garis di chart, kalau pakai Bollinger Band, itu udah sepaket gitu. Satu kali klik, dapet tiga garis. Nah, ini udah saya ubah. PSAR yang warna kuning. Jadi, yang merah, biru, Bollinger Band. Kalau mau awal mulai tren saham menguat, Anda bisa langsung ukur pakai PSAR aja sebenarnya. Ya, ketika kita bicara telkom naik di tanggal 6 Juli ya. Mulai naiknya di sini. Kalau misalnya kita buang nih garis, kalau saya lihat dulu. Mau tahu trennya naik mulai dari kapan? Anda bisa lihat ketika candlestick naik dengan PSAR yang turun ke bawah. Jadi, simpelnya candlestick ke atas titik-titik PSAR-nya ke bawah ya. Jadi, ini simpatnya terbalik gitu loh. Habis itu, selama PSAR-nya nggak balik lagi ke atas, saham Anda masih aman dan bisa naik lagi. Dalam hal ini, Anda bisa lihat sendiri bagaimana telkom sempat turun lagi di 14 Julinya. Ternyata PSAR-nya nggak pindah ke atas. Beda sama yang terjadi pada 10 Agustusnya. Jadi, di sini kita bisa belajar bahwa ketika candlestick naik di atas PSAR, Anda bisa entry. Kalau misalnya Anda ragu di hari pertama, mau tunggu hari kedua juga nggak apa-apa. Ibaratnya kita pastikan di closing hari pertama memang aman gitu ya. Dia nggak balik lagi ke bawah. Nggak tuker, nggak false break gitu. Baru itu lebih aman untuk entry. Dan Anda bisa aja hold selama PSAR-nya nggak tuker posisi. Jadi, kalau misalnya kondisinya kayak gini nih, di tanggal 6 Agustus atau di tanggal 9 Agustusnya, walaupun sekarang Anda jual, gitu ya, misalnya Anda belinya tanggal sini lah, 12 Juli 2021. Jadi, 9 Agustus Anda jual, masih profit gitu kan, walaupun ya tipis. Atau bisa juga Anda udah ngeliat nih, ketika PSAR sama candlestick udah makin dekat, di mana PSAR-nya makin ke atas, dan ini candlestick udah mulai turun, Anda bisa take profit juga. Setelah saat itu nggak usah nunggu sampai balik posisi, juga bisa. Dan itu bisa diterapkan juga kondisi pada Telkom yang terjadi di tanggal 28 Julinya, gitu. Ini versi strategi versi saya, yang kalau saya sebutnya itu versi takutnya, gitu. Sebelum keburu balik posisi, candlestick sama PSAR-nya, ketika candlestick mulai agak-agak turun, dan PSAR mulai nyusul, sebelum mereka crossing, Anda bisa jual duluan. Tapi kalau mau di hold terus, boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja. Nah, tapi kan kita juga tahu PSAR itu kan cepat banget berubah-berubah posisinya, ya. Misalnya kalau Anda jual nih 9 Agustus, Anda mungkin berharap turun lagi, tahu-tahu cuma perlu dua hari, udah naik lagi, kan. Di sinilah peran Bollinger Band diperlukan. Dimunculkan juga, gitu ya. Jadi ketika Anda sudah munculin PSAR dan Bollinger Band, Anda ikutin prinsip dasar Bollinger Band aja, bahwa kalau dia higher low dan candlestick nggak tembus dari lower band, alias band yang di bawah, yang biru bawah ini, sebenarnya trennya masih jalan, gitu kan. Tren masih jalan, itu tren yang udah terbentuk, bisa itu downtrend, kek, atau uptrend. Selama dia nggak tembus, ya nggak masalah. Dalam hal ini, terbukti bahwa, Telkom di sini sampai tanggal 13 September, nggak tembus di bawah lower band, ya. Cuma nyentuh dikit, habis itu udah, besoknya naik lagi. Gitu, jadi, kalau Anda mau kombinasikan PSAR untuk sinyal buy, gampang. Candlestick, tuker posisi PSAR, dia jatuh ke bawah, lalu lanjutkan ke Bollinger Band aja, selama dia nggak turun di bawah lower band. Kadang-kadang kalau trennya kuat, dia akan bertahan di atas middle band, alias yang di sini garisnya merah. Middle band itu cuma MA20, ya. Jadi, makanya saya selalu, lebih-lebih pernah, gitu ya, menjelaskan bahwa, kalau saya teknikal, saham yang trennya solid, paling maksimal, dia bertahan di atas MA20. Di atas MA5, much better. Kalau di atas MA20 bertahan, swingnya biasanya lebih enak, karena upsetnya lebih tinggi. Dan itu, sebenarnya saya belajar dari Bollinger Band juga. Kadang-kadang kalau trennya solid, ngarep ke bawah, mau beli di lower band, nggak dapet. Dia ketahan di middle band dan naik. Itulah perannya MA20 juga. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, gimana nih? Di tanggal 3 November, tembus. Yaudah, Anda lepas di sini. Gitu ya. Jadi, kita masih buat permisahan, tadi Anda beli sekitaran sini. 9 Juli sekian, gitu ya. 9 Juli sekian, atau tanggal 13 Julinya lah, pasangnya anjlok, gitu. Anda jual di 3 November, swingnya dapat banget, enak. Jadi, saya tinggal jual. Dan lumayan menjanjikan bahwa selama dia rebound, nggak bisa tembus dari middle band, Anda tinggal tunggu dia turun lagi. Dan memang di sini kan PSAR-nya nggak turun, nggak tuker posisi, kan? Ingat bahwa kalau awal mula tren naik, candlestick sama PSAR tuker posisi. Contoh lagi di sini kan, kayak di 9 November, candlestick naik, PSAR-nya turun. Baru di situ Anda dapat sinyal buy. Gitu. Kalau cuman, kalau middle bandnya nggak tembus, PSAR juga nggak tembus, nggak tuker posisi sama candlestick, itu kalau Anda beli, kemungkinan kejadiannya di saham lain, bisa kayak di Telkom ini nih. Misalnya Anda beli di tanggal 8 November-nya, terus dia turun deh sampai di 12 November. MA20-nya nggak lewat, PSAR-nya nggak tuker posisi, ya nggak bagus, gitu. Dan indikasinya nggak kena. Nah, selebihnya, setelah tembus lagi, PSAR dilewatin, baru terapkan lagi metode yang sama. Ketika candlestick sama PSAR udah mendekati tuker posisi, Anda bisa jual duluan. Atau kalau mau konfirmasi, benar-benar udah candlesticknya turun, baru di tuker posisi, eh, baru dijual. Jadi udah konfirmasi tuker posisi, baru dijual, nggak masalah. Sebenarnya memang lebih cocok kalau udah konfirmasi sinyal, ya. Cuman kalau misalnya Anda pikir, kenapa gue harus nunggu konfirmasi sinyal, nanti profitnya makin tergerus, gitu ya. Profit yang harusnya tinggi, malah jadi sedikit, yaudah, itu alternatifnya yang tadi. Dari saya tadi, ketika candlestick sama PSAR udah mulai berdekatan, nggak usah nunggu tuker posisi, Anda bisa jual duluan, gitu. Jadi ada alternatif dan juga ada solusinya, gitu ya. Dan terapkan terus aja, setiap kali candlestick mulai tuker posisi sama PSAR, Anda mulai buy dan jual ketika dia mulai tembus di bawah, ya. Ketika PSAR udah mulai naik, candlestick udah ke bawah. Dan ukur tren terus selama berjalan di MA20-nya Bollinger Band itu paling enak buat holding. Dalam hal ini, kita sekarang update di Telkom, MA20-nya terpenuhi ya. Jadi dia bener-bener closing-nya di atas MA20, dimana kalau Anda lihat di layar sebelah kiri, Bollinger Band menunjukkan MA20 itu warna merah 4553, dan Telkomnya closing di 4580. Jadi ini jelas banget, mau pakai Bollinger Band aja lagi naik. Coba kalau kita umpetin sebentar dua indikatornya dan balik lagi ke garis kuning yang tadi. Kenapa saya kadang bilang, bukan kadang lagi, sering dan di video ini akan saya ulang lagi bahwa kalau Anda mau pakai garis, pakai pattern, itu jangan diadu sama indikator. Karena kalau Anda mau pakai garis doang, dengan style yang sifatnya linear, double linear sih sebutan dari seorang senior, jadi skala linear garis-garis gitu. Jadi sifatnya yang garis lurus itu dari trendline, Anda mungkin akan terpaku untuk nunggu saham Telkom turun, at least mendekati garis baru beli. Masalahnya, semenjak di tanggal 6 Juli, sama di tanggal 16 November 2021 ini, Telkom turun-turunnya juga udah nggak pernah nyentuh garis. Jadi kalau Anda paksain harus tunggu persis di garis, bisa sering nggak dapet barang kan? Cuma kayak analisanya aja tepat, oh iya ini masih uptrend, tapi lu punya nggak? Nggak lah orang beli nggak dapet gitu kan. Jadi Anda bisa pakai Bollinger Band atau di PSAR ini. Saya selalu sangat sih, kalau buat pemula, kombinasikan keduanya aja. Karena sifatnya PSAR yang gampang banget berubah posisi itu bikin orang jadi terlalu aktif tradingnya, dikombinasikan ke Bollinger Band dan pastikan dia masih setidaknya di atas MA20 Anda bisa hold. Mau jual di berapa, itu udah suka-suka Anda aja. Kayak yang saya sering bilang juga di IG Live atau di lain kesempatan, kalau profit bisa dilebihin, bisa dapet lebih, kadang-kadang resistance itu perlu nggak perlu. Karena kalau saham all time high mulu kan kita juga nggak tahu mau jual di berapa. Paling pakai Fibonacci retracement, itu pun kalau bisa ngukurnya. Kalau misalnya trend memang masih mau jalan terus, biasanya saya juga tipikal yang yaudah biarin aja. Kalau memang masih bisa lebih, ya terima aja gitu. Dalam hal ini, kayak Telkom ini, sekalian saya update untuk Anda yang udah punya posisi, gitu kan, di tanggal 1 April. Ya selama sih di atas MA20-nya, PSHR sama Candlestick-nya belum berubah posisi, Anda mungkin masih bisa hold. Tapi kalau Senin nanti mulai menurun lagi, apalagi sampai tukaran posisi, yaudah mau lepas dulu, terserah nanti incer sekitaran lower band, bisa beli lagi. Dan syukur-syukur sih, dia naik lagi ya di atas middle band, itu kan harapan yang udah punya posisi. Kalau yang belum punya, ya incer aja di bawah. Kalau Anda pengen saham Telkom, incer bawah di sekitaran lower band ini. Berarti ada di 4, lower band-nya 4.440 ya, kalau dikasih. Mestinya sih, karena sifatnya yang dinamis, bolinger band akan ikut naik kalau emang trend-nya lagi naik. Jadi kayak di video ini, mungkin kelihatannya 4.440 sangat mungkin untuk lebih, gitu ya, ketika hari Senin nanti. Kalau trend naik, mau pakai indikator apapun, ya sifatnya support akan ngikutin. Jadi kalau downtrend, support makin turun, kalau uptrend, support-nya makin naik. Kita coba metode ini ke saham yang lain dulu ya. Yang let's say, saya sama blue chip dulu deh, saya mau lihat di BBCA. Karena kalau tadi saya langsung bunciin Telkom, kesannya kayak udah saya siapin. Kita coba aja ke saham yang lain. BBCA masih sama-sama blue chip dulu, work out. Menurut saya sih, iya, dari bolinger band-nya nggak kemana-mana kan, nggak bleberin kan. Card-nya, kok bleber ya. Intinya nggak keluar-keluar dari bolinger band-nya. Nggak sih sekitaran bolinger band, PSAR, yesing nyal buy-nya. Dan ini memang belum konfirmasi penguatan lanjutan untuk BBCA ketahan di upper band-nya. PSAR-nya belum berubah posisi juga. So, masih sideways untuk BBCA-nya kalau kondisi kayak gini. Sesuai dari jalur yang terbentuk di bolinger band. Kalau mau beli, boleh nggak? Ya usahain dapat di bawah aja kalau sideways kan. Maksudnya, area sideways pun, tapi kalau bisa agak di batas bawahnya dalam area sideways tersebut. Jadi, kalau memang sideways-nya panjang di saham BBCA ini, misalnya, Anda bisa manfaatin area sideways-nya yang mana sekarang berada di berapa nih? 75-78, kalau berdasarkan bolinger band ini, 75-83, sorry, sampai dengan 8080. Anda bisa manfaatin area ini untuk Anda trading di saat lagi sideways. Cuma kalau saya nggak salah ingat, kalau di blue chip, memang metode ini kombinasi bagus banget, tapi kalau di saham-saham yang gorengan, kayaknya susah-susah gampang sih. Coba kita ke saham BP. Susah-susah gampangnya bukan berarti jadi nggak work sama sekali. Biasanya problemnya ada di bolinger band-nya. Nah, itu contohnya, kayak saham BP ini dari Gocap naik, bolinger band-nya ngedrop banget, dan kalau berdasarkan sistem, malah bolinger band itu lower-nya di 30. Gimana ceritanya saham Gocap ke 30, kan? Jadi paling solusinya, hilangin bolinger band-nya, Anda fokus aja pada PSIR-nya. Jadi nggak ukur. Kalau dipakai trading view kan langsung ketahuan tuh, PSIR-nya berapa? 68. Oh, berarti kalau udah lewatin sekitar 68 atau udah makin dekat nih dari closing sekarang, misalnya sekarang closing-nya di berapa sih ini? Di 90 ya. Itu Anda udah mesti siap-siap exit kalau berdasarkan indikator ini. Dan kadang-kadang indikatornya bisa aja kena false break juga tuh. Tapi se-false break-false break-nya kita tahu bahwa PSIR-nya memang udah mendekati kondisi saham itu naik. Yaitu kalau untuk saham-saham yang third liner, apalagi yang gue ucapan begini, bolinger band sih menurut saya susah diterapkan ya. Contohnya kayak tadi. Nasa iya kita ngincar di 30 emang bisa. Saham lainnya apa ya? Coba MNCN. yang second liner-nya nih. Kita udah first liner sama third liner kan. Kita coba second liner. Ini pertama, ini bekas kita bikin artikel sih. Saya buang dulu gambarnya biar gak ganggu. Dimana ini intinya sih udah konfirmasi uptrend. Coba kita komparasi deh. Kalau Anda gambar disini, ya kayak saya buat waktu saya buat artikel di whproject.com ini, kan sebenarnya dinyatakan uptrend ketika tembus dari resistance yang sebenarnya ada yang 895. Kalau berdasarkan parabolik, Anda bisa aja lebih awal, bisa ngincar disini, misalnya, ya, di berapa nih, kurang lebih dapatnya 860, 870-an, dan ketika sudah Anda pasang bolinger band, Anda udah tahu, ini udah tinggal jalan aja. di komparasi sama apa ini namanya, trendline, malah jadi ketahuan bahwa kalau pakai trendline itu benar-benar lebih telat, gitu ya. Trendline itu berfungsi untuk membaca jalur. Kira-kira trendnya cenderung naik atau turun. Cuman kalau untuk positioning, untuk buy on breakout apalagi, itu biasanya agak terlalu ketinggian, ya. That's why saya kan disini mengambil dua titik pantul biar lebih bagus kehasilnya, kan. Saya ambil di 22 November, saya ambil juga di 8 Desember, perhatikan aja di tanggal 13 Desember-nya secara otomatis nyambung, gitu kan. Kita udah tahu jalurnya. Cuman, berarti kita pastiin bahwa kalau berdasarkan trendline, candlestick harus tembus di atas trendline baru dibeli. Telat banget kalau kita komparasikan dengan PSAR dan bolinger band ini. Nah, jadi kita udah ambil tiga contoh saham, saya pilihnya serandom semua. Ya, mungkin yang telkom kesana kayak siapin, tapi intinya udah dicoba juga ke BBCA dan dua saham lain. Jadi, kita udah bahas empat saham sekaligus. Kalau Anda kebetulan punya posisi, anggap aja saya update kalau nggak punya, ya ambil ilmunya aja untuk PSAR sama bolinger band-nya, gitu ya. Nah, jadi itu aja kiranya, karena sekalian menunuhin pertanyaan aja sih di DM Instagram. Dan, saya pikir pasang ke sini lebih tepat lah ya, depan saya jelasin pakai tulisan atau saya bikin slide kan juga kayak kurang menjelaskan ya, kayak di situ kan di Zoom saya tinggal gerak-gerak kursor lebih bagus hasilnya. Jadi, mungkin itu aja. Dan kembali lagi yang soal teman-teman yang request tentang vlog bandarimologi, tunggu aja nanti kalau ada saham yang saya udah ikut, saya pasti jelasin. Kenapa saya pilih speed itu, saya berharap kalau saya juga ada pengalaman di saham tersebut, saya jelasinnya lebih gampang membantu Anda ngerti konsepnya. Karena kalau cuma teorinya doang, oh ini naik karena diakumulasi sebelumnya, ya terus kenapa gitu. Karena Anda juga kalau mungkin habis dikasih tahu saham yang udah diakumulasi sebelumnya, biasanya ujung-ujungnya kan nanya kan, terus masih boleh beli atau enggak. Ya kalau saya ngomongnya udah lewat dan naik tinggi kan otomatis pilihannya saya pasti bilang tunggu koreksi dan segala macamnya dan kalau nggak terjadi koreksinya kan Anda juga akan bilang ilmu-ulmu nggak ada guna, uktinya ngomong udah lewat gitu. Dan saya mencoba untuk tidak memunculkan kesan tersebut di antara kita, jadi kita tunggu aja kalau udah ada saham yang saya bisa ikutin dari sisi pandemologi dan memang gampang gitu untuk dijelasin, saya pasti bikin. Saya nggak berubah haluan gitu, tetap pakai pandemologi juga, gimana ini untuk membantu edukasi teman-teman yang lain aja. Oke, kita akan ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. See you again!